Halo sahabat Kupetani dimanapun Anda berada, semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Selamat datang kembali di Kupetani, channelnya Pecinta Petani. Di video kali ini kami akan merekomendasikan beberapa benih padi unggul terbaik yang layak untuk pertimbangkan untuk sahabat Kupetani semua. Tapi sebelumnya, bagi sahabat yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya. Agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari kami. Rekomendasi benih padi unggul terbaik yang cocok ditanam dan layak untuk dipertimbangkan adalah Inpari 42 Inpari 42 merupakan padi yang menghasilkan beras pulen. Varietas padi ini disukai masyarakat Indonesia bahkan internasional. Varietas ini dijuluki Green Super Rice. Merupakan istilah untuk varietas padi yang dirancang berdaya hasil tinggi. Baik pada kondisi optimum maupun sub-optimum. Misalkan kekurangan air dan pupuk. Varietas GSR memiliki ketahanan terhadap hama dan penyakit utama. Sehingga dapat meminimalisir aplikasi pesticida. Istilah Green ditujukan pada varietas yang dirancang ramah lingkungan. Salah satunya tahan hama penyakit, konsumsi air dan pupuk yang efisien, serta toleran saling dan cekaman biotik. Sementara istilah super karena potensi hasil yang tinggi, skipun ditanam pada kondisi lingkungan yang kurang bagus. Ada serangan hama penyakit, kurang pupuk, atau tercekam kekeringan. Varietas juga memiliki rasa pulen yang merupakan preferensi mayoritas penduduk Indonesia. Memiliki rendemen beras yang tinggi, serta butir kapur yang rendah. Potensi hasil Inpari 42 sangat tinggi, yaitu mencapai 10,58 ton per hektare. Berikut deskripsi lengkap Inpari 42. 2. Cakrabuana Siapa mau tanam padi supergenjah? Kini sudah ada padi varietas umbul baru, VUB, balit bangtan, atau badan penelitian dan pengembangan pertanian yang dirakit dan dilepas oleh balai besar penelitian, padi sukamandi yang diberi nama Cakrabuana agritan. Postur tanaman varietas ini cukup pendek karena hanya setinggi 95 cm, sehingga lebih tahan rebah. Anakan varietas ini juga banyak jika dibudidayakan optimal berkisar 3040 anakan. Hasil gabahnya berbentuk ramping panjang setara ciharang, berasnya berkualitas baik, bening, dan tidak ada butir mengapur. Potensi hasilnya tinggi, yaitu mencapai 10,2 ton per hektare. Berikut deskripsi lengkap Cakrabuana. 3. Mantap Sesuai dengan namanya, padi varietas ini memang benar-benar mantap. Mantap adalah varietas umbul baru, padi yang dilepas oleh badan, penelitian, dan pengembangan pertanian atau balik bangtan pada tahun 2019. Varietas padisawah terbaru ini memiliki produksi hasil tinggi dan tahan urang batang coplat, WBC. Varietas mantap juga tahan terhadap urang batang coplat, biotipe 1, 2, serta 3, serta penyakit hawar daun bakteri, HDB. Varietas mantap memiliki potensi hasil, hingga 9,1 ton per hektare dengan rata-rata. Produksi mencapai 7,2 ton per hektare dan umur, berkisar 116 hari setelah semai. Varietas mantap memiliki tingkat produksi tinggi, umurnya genjah, serta beras rampingi, bening dan nasi yang pulen sehingga mulai banyak diminati petani. Namun di satu sisi masih perlu penyempurnaan batang yang kokoh, agar lebih tahan rebah. Jumlah gabah permalai memang tinggi berkisar 250300 bulir permalai, sehingga bulir yang panjang dan berat memang harus ditopang oleh batang yang kuat. Perbaikan melalui proses pemulihaan akan terus dilakukan di Balai Besar Penelitian Padi. Berikut deskripsi lengkap mantap. 4. Inpari 32 Keunggulan dari varietas Padi Inpari 32 adalah hasil tonasinya yang bagus daripada padi jenis padi bersertifikat lainnya. Benih padi Inpari 32 ini merupakan jenis benih padi yang tahan atas pembusukan daun. Potensi hasil Inpari 32 tergolong tinggi, yaitu mencapai 8,52 ton per hektare. Selain hasil yang sangat tinggi, keunggulan padi Inpari 32 adalah tahan terhadap penyakit hawar daun bakte biotipe 3, tahan terhadap virus tumro ras langerang, dan tahan terhadap penyakit blaster 033 serta 073. Berikut deskripsi lengkap Inpari 32. 5. Mekongga Varietas Padi Mekongga adalah hasil dari persilangan padi IR 64 dan padi galur A 2009, 170 yang berasal dari Arkansas Amerika pada tahun 2003. Varietas Padi Mekongga memang sudah tidak asing lagi bagi para petani. Mungkin bisa diibaratkan bahwa Padi Mekongga dan Padi Cierang adalah varietas padi sejuta umat bagi petani. Karena keunggulan Padi Mekongga sudah teruji di seluruh pelosok negeri kita. Kehadiran varietas Padi Mekongga yang sudah hampir 15 tahun, ini masih bisa bertahan dari gempuran varietas-varietas padi unggul baru yang semakin banyak. Belum lagi serbuan padi galur lokal yang juga tidak kalah banyak. Meski diserbu oleh berbagai macam varietas padi baru, Padi Mekongga mempunyai tempat tersendiri di hati para petani. Jadi tidak heran sampai saat ini padi dari golongan cere ini masih kuat bertahan. Varietas Padi Mekongga memiliki potensi hasil sebesar 8-4 ton per hektare. Berikut deskripsi lengkap Mekongga. Demikian rekomendasi benih padi unggul dan terbaik yang layak untuk dipertimbangkan untuk ditanam sahabat kupetani semua. Jika dirasa video ini bermanfaat, mohon like, share, dan komentarnya. Jangan lupa subscribe dan lelakan notifikasinya bagi sahabat yang belum subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari kami. Salam dari seorang petani. Kupetani Terima kasih telah menonton!